Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Eferensia Ngasuh. Di video kali ini, saya akan bahas tentang ketidakseimbangan cairan, kelebihan maupun kekurangan cairan. Berbicara tentang ketidakseimbangan cairan berarti kita bicara tentang distribusi cairan dalam tubuh. Ada ruang cairan di dalam tubuh yang kita sebut juga dengan fluid spacing. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan distribusi cairan tubuh. Dan ada tiga ruangan, yaitu ruang cairan satu, ruang cairan dua, ruang cairan tiga. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya, first spacing, second spacing, dan third spacing. Ruang cairan satu, first spacing digunakan untuk distribusi cairan yang normal, yaitu dari ekstraseluler dan dari intraseluler. Spacing atau ruang cairan dua, untuk akumulasi cairan yang abnormal ke dalam interstisial. Contohnya pada edema, ruang cairan tiga atau third spacing. Untuk akumulasi cairan pada area yang secara normal tidak ada cairan atau hanya sedikit saja cairan. Contohnya pada asites, pada edem yang berhubungan dengan luka bakar. Spesifikasi jenis kompartemen cairan tubuh. Ada cairan ekstraseluler dan ada cairan intraseluler. Secara normal, cairan ini saling berpindah di antara dua kompartemen, yaitu kompartemen ekstraseluler dan kompartemen intraseluler untuk mempertahankan keseimbangan. Jika kehilangan cairan, maka keseimbangan ini akan terganggu. Kehilangan cairan tubuh yang bukan keluar dari tubuh, tapi juga tidak ada di intraseluler maupun ekstraseluler, disebut sebagai third space fluid shift. Jadi, perpindahan cairan pada ruang ketiga. Macam-macam ruangan tadi, kita ketemu, kita bahas bahwa di situ ada ruang ketiga. Tanda awal bahwa cairan tersebut pindah ke ruang ketiga adalah jumlah urinnya berkurang. Walaupun jumlah intake cairannya cukup, tapi jumlah urinnya berkurang. Hal ini terjadi karena cairan dari intraseluler tersebut telah berpindah ke ruangan tersebut, sehingga di intraseluler sendiri cairannya berkurang, kemudian yang masuk ke ginjal untuk proses filtrasi yang akan menjadi urin juga berkurang. Kemudian, HR meningkat, blood pressure atau tekanan darah dan CVP menurun. Karena cairan di vaskuler berkurang, maka heart rate-nya, dinyut jantungnya meningkat, dan terjadi penurunan tekanan darah dan CVP. Kemudian yang ketiga, ada odem, ada berat badan meningkat, dan ada ketidakseimbangan intake dan output. Contohnya pada asites, luka bakar, perdarahan yang mengalirnya ke dalam tubuh, jadi tidak perdarahan keluar. Ada dua kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan, yaitu yang disebabkan oleh kondisi patologis, dan oleh faktor lainnya, misalnya obat-obatan yang diminum. Dan ada dua kategori ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, yaitu ketidakseimbangan volume ekstraseluler atau salin imbalance, dan ketidakseimbangan konsentrasi cairan tubuh atau water imbalance. Dengan kekurangan volume cairan ekstraseluler. Kekurangan volume cairan ekstraseluler adalah kondisi di mana cairan ekstravaskular dalam pembuluh darah secara abnormal berkurang. Vaskular dan interstisial berkurang jumlahnya. Kenyebab kekurangan cairan ini, atau berkurangnya cairan ini, adalah hilangnya cairan yang mengandung sodium dari tubuh. Kondisi apa sih yang menyebabkan keluarnya cairan yang mengandung sodium ini? Pada pengeluaran melalui gastrointestinal, contohnya muntah, diare, gastric suction, kemudian fistula drainase. Pengeluaran yang melalui ginjal, contohnya adrenal insufisiensi, kemudian penggunaan obat diuretik yang berlebihan. Dan pengeluaran lainnya, contohnya pada perdarahan, ringat yang berlebihan, kemudian adanya akumulasi cairan pada ruang cairan ketiga, parasientesis, dan luka bakar. Manifestasi awal, saat awal-awal terjadi kekurangan cairan, yang pertama adalah kehilangan berat badan yang mendadak. Bisa dalam satu hari, berat badannya langsung turun banyak. Kemudian tekanan darah postural menurun, disines, dan oligori. Salah satu tanda kekurangan cairan pada bayi, yaitu ubun-ubun dan matanya cekung. Jika keadaan ini berlangsung lama, atau berjalan lambat, maka tanda dan gejala selanjutnya yang akan muncul adalah adanya skin tinting. Ini gambarnya, contoh skin tinting. Membran mukosa mulut kering, BAB-nya keras, dan soft sunken eye balls. Ini bisa dilihat di gambar seperti ini. Kemudian longitudinal foro di lidah, ini gambarnya, ini keadaannya. Jadi waktu pengkajian kalian akan lihat gambar ini, seperti ini kondisi pasiennya, lidah pasien. Kemudian tidak ada air mata dan keringat. Selanjutnya, kelebihan volume cairan ekstravaskuler. Kelebihan volume cairan ekstravaskuler adalah kondisi di mana jumlah cairan ekstravaskuler secara abnormal meningkat. Pada pembuluh vaskular dan interstisial, terdapat banyak cairan. Penyebab atau etiologi kelebihan volume cairan, yaitu yang pertama bisa dari kelebihan cairan sodium yang didapat melalui infus. Misalnya pasien memakai infus normal salin atau ringer laktat. Kedua adalah retensi garam dan air di ginjal. Karena hormon aldosteron menahan salin di ginjal. Khususnya pada primari, hiperaldosteroism, CHF, cirrhosis, CKD, cashing disease, dan yang mendapat terapi glikocorticoid. Pada awal kita mengidentifikasi kelebihan cairan ekstravaskuler ini adalah ada kenaikan berat badan yang mendadak odem. Kemudian manifestasi kelebihan cairan di sirkulasi, yaitu bonding pulse, distensi vena leher, suara crackers, dispno, ortopno, dan pada bayi, ubun-ubunnya menonjol. Jadi kenaikan berat badan yang mendadak ini adalah suatu ukuran adanya kelebihan cairan pada ekstraseluler. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Daaah! Sampai ketemu di video selanjutnya.